Intro Berita Selebriti Tempatan Kuala Lumpur Selepas 5 hari dirawat di sebuah hospital swasta di Rawang akibat kecederaan ketika penggambaran Super Tele, Mata Tak Berhijab Pelakon Mavarina Roslan 27 tahun akhirnya dibenarkan keluar waad minggu lalu Kesa pelakon yang mengecapi populariti menerusi watak nurul dalam drama 7 hari mencintai kudua itu menjadi kecoh apabila mengalami kecederaan serius pada bahagian punggung dan perut selain berlaku penderahan apabila diminta pengarah melakukan aksi lagak ngeri Namun, apa yang mengecewakan ibu Wafarina yang juga pengurusnya Suzana Hamad 59 tahun apabila pengarah lancung tidak bertanya kabar mengenai kecederaan yang dialami anaknya itu Lebih terkilan saat syarikat produksi mulanya seakan bermain tarik tali hingga ditolak ke sana sini seperti pengemis apabila menentu tuang deposit kemasukan ke hospital mengulas keadaan Wafarina Suzana berkata keadaan anaknya masih lemah dokter sudah melakukan semua pemeriksaan dan Wafarina dikehendaki menjalani fisioterapi sebanyak 3 kali seminggu sehinggalah keadaan sembuh bahagian perut masih lagi sakit sekiranya batuk atau ketawa Wafarina akan rasa sakit Ini kerana kru produksi mengikat tali pada pinggangnya ketika melakukan aksi tercampak Wafarina melakukan aksi itu sebanyak 12 kali sehingga mengalami kekejangan katanya kepada BH Online Suzana berkata Wafarina sepatutnya masih mempunyai baki 8 babak walaupun mengikut perjanjian jadwal lakonan sepatutnya berakhir pada 7 Oktober lalu Namun disebabkan masih ada babak belum selesai penggambaran disambung lagi Walaupun masih berbaki beberapa babak saya difahamkan penggambaran sudah selesai Jadi saya tidak tahu apa dilakukan untuk bagi babak dalam Super Tele ini Memang saya kecewa sehingga hari ini pengarah tidak pernah menghubungi saya atau Wafarina Hanya wakil produksi datang menjenguk Apa yang saya terkilan dan geram Pengarah tetap meminta Wafarina melakukan aksi lagak ngeri biarpun sudah nampak keadaan anak saya lemah katanya Berkongsinya sepatutnya ada pelakon aksi lagak ngeri tetapi disebabkan 2 hari menunggu masih belum dipanggil akhirnya pelakon lagak ngeri itu meninggalkan lokasi pada hari ketiga Jadi Wafarina terpaksa melakukan aksi lagak ngeri itu sendiri Bayangkan selepas apa yang berlaku Wafarina hanya berehat dalam kereta sementara menunggu hari siang untuk dibawa ke klinik Namun pengarah langsung tak bertanyakan keadaan anak saya katanya Susana berkata mulanya dia bercadang mengambil tindakan kerana pengarah lepas tangan begitu juga dengan produksi seakan-akan mengelak apabila ditanya mengenai kos pembiayaan hospital Wafarina Apabila menghubungi penerbit semuanya sudah diserahkan kepada pengurusan pengurusan pula minta saya hubungi penerbit Akhirnya penerbit menghantar wakil perbincangan dengan saya Produksi sudahpun membayar semula uang pendahuluan untuk kemasukan ke hospital bernilai RM6,000 Untuk kos keseluruhan rawatan bernilai lebih RM8,000 penerbit berjanji membayarnya Saya akan membuat tuntutan Cuma belum memberi tahu penerbit mengenai kos rawatan fisioterapi yang perlu dilakukan Wafarina lagi Secara logik Syarikat Produksi perlu mengeluarkan kos rawatan kerana kecederaan berlaku ketika bekerja katanya Terima kasih kerana menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih semua Terima kasih kerana menonton video ini